6 partai politik yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Gerindra, P3, PKB, Demokrat, dan PAN sepakat membentuk koalisi sama-sama dalam menyambut pemilihan wali kota Depok yang dalam 20 tahun terakhir selalu dimenangkan oleh PKS. Ketua DPP PKS yang juga anggota Komisi 2 DPR RI, Mardhani Alisera, Rabu Siang menganggap bahwa langkah koalisi sama-sama masih terlalu dini. Namun Mardhani yakin jika PKS akan berkoalisi dengan partai lainnya di Pilwalkot Depok. Mardhani mengungkap sejauh ini sudah ada dua partai politik yang berkomunikasi dengan PKS terkait Pilwalkot Depok, meski Mardhani enggan menjelaskan lebih lanjut partai yang dimaksud. Masih sangat awal kan pendaftarannya juga 27-29 Agustus, jadi PKS akan terus melakukan komunikasi. Mungkin tawarannya belum menarik, mungkin belum ketemu, mungkin belum silaturahim. Kalau saya yakin PKS akan maju bersama dengan partai-partai yang siap, karena sudah ada yang ketemu kok, sudah ada yang negosiasi, sudah ada yang berbincang dengan PKS. Melalui postingan media sosial di akun Instagram PKS Kota Depok, nampak DPD-PKS sudah menjalin komunikasi dengan DPD Partai Golkar untuk berkoalisi. Dalam captionnya, Ketua DPD-PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono menjelaskan, bahwa PKS Depok telah menetapkan dirinya untuk maju di Pilwalkot Depok. Sedangkan DPD Golkar telah menetapkan Dr. Ririn Farabi Arafik sebagai kandidat bakal calon wali kota di Pilwalkot Depok. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia, yang sebelumnya digadang-gadang akan mencalonkan Putra Bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep di Pilwalkot Depok, nampaknya mulai bergeser. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali mengaku, hingga saat ini PSI belum memutuskan calon kader untuk Pilkada 2024. Namun Grace mengaku telah mendapatkan dorongan dari sejumlah relawan untuk mencalonkan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, dalam Pilkada Bekasi. Yang saya tahu, sampai saat ini DPP belum ada keputusan apakah Mas Kaisang akan ikut dalam Pilkada atau tidak, yang saya tahu, tapi teman-teman boleh cek. Grace mengapresiasi upaya para relawan yang berharap Kaisang Pangarep ikut dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan, CNN Indonesia 6 partai politik yakni PDP, Demokrat Gerindra, PKB, P3, dan PAN membentuk koalisi sama-sama jalan gelaran Pilkada Kota Depok 2024. Koalisi besar ini disebut-sebut guna meruntuhkan PKS yang berkuasa di Depok selama lebih dari 20 tahun. Lalu mampukah koalisi sama-sama meruntuhkan dominasi tersebut? Dan benarkah jagoan PKS kali ini tidak sekuat pada Pilkada sebelumnya? Dan untuk menjawab serta menganalisanya, sudah bersama kami tiga orang narasumber. Pertama adalah Ketua DPC-PDP Kota Depok, Hendrik Tangkealu. Kemudian ada Sekretaris Umum DPD-PKS Kota Depok, Hermanto Setiawan atau Bobi. Dan kemudian analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Assalamualaikum. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semuanya saya langsung saja, kalau begitu saya ke Pak Hendrik terlebih dahulu. Jadi artinya koalisi sama-sama ini, kenapa kemudian harus sebanyak ini? Kalau hitungan saya berarti artinya sekitar 52 persen kursi yang ada di DPRD Depok, begitu Pak? Betul sekali, Bapak. Saat ini kami sudah membentuk sebuah koalisi yang disebut dengan koalisi sama-sama yang di dalamnya terdapat 6 partai politik. Kenapa ini menjadi sebuah koalisi besar? Karena tentunya dilandasi dengan sebuah keinginan yang sama, sebuah tujuan yang sama bagaimana kita bisa merebut kekuasaan di Kota Depok melalui keadaan secara konstitusional. Sehingga dengan dasar itulah kami bersama dengan 6 partai politik yang ada di Kota Depok membangun perahu, membangun sebuah kendaraan untuk menjadi modal mengusung pasangan calon kami ke depan. Jadi keyakinannya karena jumlah partainya yang besar ada 26 persen kursi, atau karena seperti yang ada katakan di banyak media, calon PKS tidak sekuat itu pada kali ini? Persepsi bahwa calon PKS tidak sekuat sebelumnya tentunya juga ada dasar sehingga kami bisa menyebut itu. Kenapa? PKS saat ini dengan 13 kursi bisa mengusung sendiri. Seharusnya mereka bisa berpasangan sendiri, tapi kemudian ternyata mereka pun masih berharap bahwa ada partai-partai lain yang ikut bergabung di situ. Saya mengambil kesimpulan bahwa di titik ini PKS tidak percaya diri untuk masuk di dalam pilka ada di 2024 di Depok. Itu karena urusan kursinya atau ketokohan yang sudah dideklarasikan begitu? Menurut koalisi sama-sama? Kalau di koalisi sama-sama, kami belum mendeklarasikan siapa pasangan calon. Tetapi kami harus memenuhi syarat, menurut Undang-Undang Pemilu, syarat minimal 20 persen suara di DPRD atau gabungan partai politik. Sehingga kami sepakat membentuk koalisi sama-sama. Sehingga dengan 29 kursi, saya pikir ini menjadi sebuah kendaraan yang siap untuk memanjukan pasangan calon. Siapapun itu. Oke, baik-baik. Saya ke Pak Bobi kalau begitu. Jadi kalau kemudian Pak Bobi disebutkan PKS tidak terlalu pede, tidak terlalu yakin begitu pada pilkade kali ini, seperti apa kemudian tanggapannya? Ya, karena semangat yang kami bangun itu adalah bagaimana berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di kota Depok dalam hari ini partai politik. Dan itu memang juga menjadi arahan dari pimpinan partai kami bahwa untuk membangun sebuah kota yang besar di Depok ini harus mengajak banyak pihak. Jadi sekali lagi, silaturahmi kami ke partai-partai atau partai yang silaturahmi ke kami itu bagian dari kami ingin mengajak bersama-sama membangun kota Depok. Dan sekali lagi, ini bukan bagian dari kami tidak percaya diri. Tapi kami ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama ikut dalam konsestasi membangun kota Depok. Dan memang saat ini salah satunya yang sudah silaturahmi ada PKB, Golkar, dan mungkin ada beberapa yang sudah telpon belum ada waktunya. Dan karena waktu masih panjang, insya Allah nanti kami akan silaturahmi juga ke partai-partai lain untuk bersama-sama berkoalisi bareng-bareng membangun kota Depok. Oke, tapi yang sudah komunikasi ini yang di luar koalisi sama-sama yang artinya Golkar, PSI, dan Nasdem atau kemudian yang di dalam koalisi sama-sama juga dihubungin begitu oleh PKS? Ya, saat ini memang yang ada itu ya yang sudah komunikasi salah satunya partai Golkar yang sudah berkunjung ke kami. Kalau dari partai Nasdem juga sudah ada kontak-kontak tapi belum ada pertemuan. Yang jelas ya secara bertahap juga ada beberapa pertemuan tapi saya mungkin tidak bisa ceritakan lebih lanjut disini. Ini yang jelas, waktu masih cukup panjang. Kami sharing ide, gagasan, bagaimana membangun kota Depok lebih baik. Jadi sekali lagi, koalisi ini masih terbuka. Termasuk kami juga masih membuka partai-partai yang bergabung dengan koalisi bareng-bareng lah kalau kita dibutin ini. Bareng-bareng bangun kota Depok. Oke, ada yang satu sama-sama ini bareng-bareng. Jadi artinya kalau kemudian masih membuka komunikasi, bukan ketidakpedean begitu ya dari PKS untuk bisa maju sendiri ya, Pak Bobi? Bukan. Ya kalau saya mau cerita mungkin Bang Hendrik masih ingat ketika dulu PKS menang di Pilkada 2019, 2020 ya selanjutnya kita langsung silaturahmi ke partai-partai yang saat itu berada di seberang. Kita silaturahmi ke PDIP, ke partai-partai lain dalam rangka untuk membangun komunikasi. Jadi tidak hanya sekarang, itu sudah jadi komunikasi kita sejak dulu berkomunikasi dengan semua pihak. Karena sekali lagi, untuk membangun kota Depok itu tidak mungkin. Jadi kalau dibilang tadi PKS, mohon maaf, yang berkoalisian PKS itu ada Demokrat dan P3. Jadi saya memakses juga bahwa partai Demokrat dan partai P3 juga bagian dari koalisi yang menangkan PKS di Pilkada 2020. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya akan ke Kang Ujang dulu kalau begitu. Jadi Kang Ujang, kalau dalam pembacaan Anda untuk Depok ini bagaimana? Dengan yang gemuk begitu, yang enam partai itu kemudian menjadi cukup atau ketokohan yang selama ini dilakukan itu menjadi senjata utama begitu, Kang? Tukur itu kan figuritas menjadi penting, ketokohan menjadi penting, itu menjadi sentral. Dalam pemilihan langsung, masyarakat atau publik ataupun pemilih itu akan melihat figurnya, akan melihat calonnya. Nah partai politik ini lebih banyak, lebih besar sebagai tadi mesin, sebagai kendaraan yang supporting system untuk katakanlah memenangkan sang kandidat. Tapi yang paling besar nilainya, value-nya dalam konteks Pilkada adalah figur itu. Nah kita bisa menguji ya misalkan, dan mengukur ya indikator-indikator siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang biasa-biasa saja gitu. Di antara banyak faktor, saya selalu katakan ya paling tidak ada tiga atau empat lah variabel atau faktor yang saya sering singgung gitu. Nah pertama itu soal popularitas. Ini popularitas yang penting bagaimanapun seorang kandidat itu harus populer di mata pemilih. Yang kedua ini elektabilitas. Nah ukuran yang foko ya, ukuran yang bahasa saya, bahasa saya yang spesial gitu. Ukuran kemenangan itu ya bisa dilihat dari elektabilitas yang tinggi, yang rendah, yang biasa saja akan diukur. Yang tadi keterkenalan, popularitas. Yang kedua elektabilitas keterpilihan. Nah keterpilihan ini menjadi poin penting kandidat untuk bisa dianggap kuat atau tidak. Dianggap lemah atau tidak, itu di situ ukurannya. Yang ketiga saya melihat adalah isi tas. Bagaimanapun pilkada ini nggak main-main, pasti akan mengeluarkan banyak biaya ya ongkos politik yang besar untuk bisa menang gitu. Yang keempat ya tentu akseptabilitas. Penerimaan dari masyarakat, penerimaan dari partai politik, itu menjadi penting. Tinggal diukur saja, sudah sejauh mana kandidat-kandidat yang katakan yang akan diusung PKS, termasuk oleh kualisi sama-sama itu. Oke, Kang Ujang, tapi kalau kemudian artinya PKS dapat 13 kursi, artinya 26% pada legislatif, itu bukan modal-modal penting kah? Atau kemudian itu tidak akan linear dengan ketokohan calon yang akan dimajukan? Modal penting. Saya rasa PKS selama ini, pengalaman selama dua dasar-wasa gitu ya, itu karena mesin partai yang bergerak, mesin partai yang jalan gitu. Loyalitas dari kader-kadernya untuk setia bersama PKS yang saya baca gitu ya. Tetapi di saat yang sama juga, kalau figur yang dihadirkan nanti gitu ya, tidak memiliki elektabilitas yang cukup kuat, atau bisa dikalahkan oleh kandidat lain, seperti tadi ya, kualisi sama-sama, ya bisa tumbang juga, bisa kalah juga. Jadi antara kekuatan partai dengan kekuatan figuritas itu harus sama, harus sama-sama kuatnya. Jadi figurnya kuat, elektabilitasnya tinggi, lalu didorong oleh kekuatan mesin partai. Itu akan membuat, punya kans untuk menang. Tetapi misalkan kalau nanti diuji elektabilitasnya itu kalah oleh, kata-kata figur dari koalisi sama-sama, ya agak berat juga untuk bisa memenangkan pertarungan begitu. Oke, baik-baik. Saya minta komentar dari Pak Bobi. Jadi artinya kemudian mesin partai belum tentu begitu Pak, bisa mendongkrak elektabilitas dari calon yang kemudian diajukan begitu? Ya betul, memang banyak aspek yang menjadi parameter dalam pemenang pilkada ini. Salah satunya memang figur, terus juga ada kekuatan struktur kami, dan juga tadi yang ketiga, kolaborasi. Jadi pertama, kita punya figur yang sudah cukup malam melintang di politik kota Depok, dalam anipah Pak Insur Haji Imam Budi Hartono, sebaik itu WDPD juga, dan makhluk luarikota. Yang kedua, kami punya struktur dan jaringan kader yang sudah sampai ke tingkat RW dan RT ya. Yang ketiga, ini yang kami bangun kolaborasi. Jadi seperti tadi, kita memang ingin menjalin banyak kolaborasi dalam rangka untuk membangun koalisi yang memastikan kemenangan itu bisa kita capai dalam pilkada di 2024 nanti. Oke, baik. Saya ke Pak Hendrik kalau begitu. Jadi artinya kalau kemudian yang bisa mengalahkan soal mesin partai, kalau kita melihat pada legislatif adalah ketokohan, yang disiapkan ini sudah sama atau kemudian bisa nggak mengimbangi kemudian nama Pak Imam Budi Hartono begitu kalau disebutkan PKS tadi? Tentunya kami menyadari di koalisi sama-sama ini bahwa ketokohan, popularitas ini sangat penting untuk maju sebagai calon wali kota ataupun wakil wali kota. Tetapi saat ini kami masih mempersiapkan bagaimana membuat solid kendaraan yang kami bangun melalui koalisi sama-sama ini. Jadi terkait dengan siapa yang akan kami usung tentunya kami sudah mempersiapkan salah seseorang yang memang ketokohannya cukup bagus, tapi saat ini kami belum bisa mengumpulkan itu ke publik. Oke, baik. Kalau begitu nanti saya akan konfirmasi siapa namanya, karena ini sudah banyak menyebar di banyak media soal namanya yang katanya inisialnya sama dengan nama koalisi sama-samanya. Tapi usai jeda, Pak Hendrik, Pak Bawudin juga akan ngujang, karena kita akan jeda senang pemisah tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan kami masih akan membahas soal calon kuat Pilkada Depok. Saya akan kembali ke Pak Hendrik kalau begitu. Jadi kalau kemudian koalisi sama-sama disingkat koalisi SS, ini calon Anda benarkah atas nama Supyan Suri begitu Anda sudah mengatakan di banyak media online, katanya malah sudah membebaskan memilih wakilnya begitu, Pak Hendrik? Saya harus sampaikan bahwa salah satu figur yang menjadi ada di dalam radar koalisi sama-sama, salah satunya adalah Pak Supyan Suri. Di luar Pak Supyan Suri kan tentunya kami punya juga beberapa kandidat yang menurut kami memiliki kadar petokohan yang memang bisa untuk kami menunjukkan sebagai calon wali kota ataupun wakil wali kota. Jadi artinya figur ini menjadi figur kuat. Anda tadi mengatakan soalnya sebelum jeda satu-satunya calon begitu. Jadi ya saya menangkapnya jangan-jangan memang Pak SS ini sudah menjadi calon kuat begitu dari koalisi Anda. Jadi saya koreksi tadi saya mengatakan salah satu calon yang kami ada di dalam radar kami adalah Pak Supyan Suri. Di luar Pak Supyan Suri tentunya ada beberapa kakau lain yang menurut kami memiliki potensi untuk kami menunjukkan sebagai calon wali kota ataupun wakil wali kota. Oke, jadi artinya kalau memang namanya belum satu, apa yang kemudian masih ditimbang? Kalau kemudian PKS sudah mengatakan Imam Budi Hartona yang menjadi bakal calonnya begitu Pak Hendrik? Tadi Pak Ujang banyak menjelaskan ya bahwa petokohan ini penting. Eksabilitas juga penting. Isitas juga penting. Ini waktu masih panjang tentunya kami punya waktu di koalisi sama-sama ini untuk menimbang-nimbang beberapa aspek yang tadi disampaikan. Sehingga menurut kami yang pertama kami harus solidkan sekarang adalah bagaimana menjaga koalisi sama-sama ini bisa kami awali dengan baik, kemudian kami akhiri dengan mendaik pula, dengan mengusung pasangan calon kami yang bisa memenangkan pertarungan ini. Oke, Pak Hendrik tadi kalau Pak Bobi katakan di segmen sebelumnya katanya juga komunikasi dengan PKB. Bukannya PKB ada di salah satu koalisi sama-sama begitu Pak Hendrik? Baik, sepertinya kami ada gangguan sambungan saya ke Pak Bobi kalau begitu terlebih dahulu. Jadi artinya kalau sudah ada muncul satu nama begitu Pak Bobi, nama Supian Suri, ini mengkhawatirkankah apalagi ini kemudian juga ada di jajaran pemerintahan saat ini begitu di kota Depok? Ya, saya mengapresiasi juga terkait dengan Pak Supian Suri juga kita kenal dekat dengan beliau ya, karena beliau juga salah menjadi segda dari pemerintahan Pak Imam dan Pak Idris. Jadi ya tentu beliau putra daerah, jadi yang beliau yang menjadi salah satu. Malah menurut saya, memang Pak Supian Suri ini bagian dari kesuksesan PKS, program PKS menggunakan kota Depok di masa ini, karena beliau sebagai segdanya. Jadi memang saat ini, yang saat ini diusung oleh PKS adalah Pak Imam Budi Hartono, dan salah satu kandidat yang memang sudah merapat dan dalam proses adalah wakilnya ya dari Golkar, dalam hal ini Ibu Ririn Farabi Arafik. Walaupun ada nama-nama lagi yang lain, tapi semua sedang berproses. Intinya sambil kita memproses dari ketokohan dari Pak Imam sebagai calon wali kota, dan kita juga mengelaborasi wakil yang ada, kita juga tetap berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk membangun komunikasi dalam raka untuk berkoalisi di kota Depok. Pak Bobi, kalau Anda mengatakan tadi Ibu Ririn dari Golkar, jadi artinya ini sudah lampu hijau kah PKS akan bersama dengan Golkar? Untuk Depok? Ya, saat ini partai Golkar salah satu partai yang memang sudah secara formal mengirimkan surat ke PKS untuk bergabung berkoalisi bersama PKS. Oke, jadi artinya paling tidak kalau kami publik membaca hari ini hanya dua poros begitu ya, karena kemudian yang tersisa dari PKS dan koalisi sama-sama adalah hanya Golkar, PSI, dan ASDEM ya Pak Bobi? Itu yang sebenarnya kami harapkan ya, kami harapkan sebenarnya bagaimana ada konsestasi ide dari semua pimpinan partai, kader-kader partai lain untuk sama-sama teribat dalam kompetisi atau konsestasi di Pilkada nanti untuk menyampaikan ide-ide tentang penggunaan kota Depok. Sebenarnya kan kayak Gerindra dan PDIP misalnya, ada Bang Pradi dan Bang HTA, partai harusnya minimal 3-4 pasang bisa di kota Depok. Tapi sih kita juga menyayangkan kenapa partai-partai ini seperti kehilangan tokoh gitu, malah mencari tokoh di luar partai masing-masing. Oke, jadi ini menambah kepedean PKS begitu dengan partai lain yang kursinya juga tidak ya, artinya masih dibawa PKS tapi bersama-sama untuk bisa melawan PKS begitu? Ya, pada prinsipnya kami bukan dalam kerangka lawan-melawan ya, tapi dalam rangka untuk bagaimana membangun kota Depok lebih baik. Jadi kita terus komunikasi lagi waktu masih panjang, saya juga mungkin nanti bisa jadi silaturami ke Bang Henry, dan juga ke partai-partai lain, Bang Pradi, untuk bersama-sama berkoalisi bangun kota Depok. Kalau kami kemarin, istilah kami itu bangun Depok bareng-bareng. Oke, jadi masih sangat bisa ya, koalisi sama-samanya juga bergabung ke PKS begitu. Saya ke Kang Ujang terlebih dahulu sambil kita menunggu sambungan dengan Pak Henry kembali. Kang Ujang, jadi artinya kalau misalkan nanti ada dua head-to-head begitu ya, paling tidak nama Pak Asupian Suri, Sekda, kemudian Pak Imam Budi adalah wakil wali kota. Artinya apa yang bisa menjadi diferensiasi? Bukankah biasanya penantang itu punya persona dan visi yang berbeda dari petahana begitu? Ya, saya orang Depok ya, warga Depok. Saya KTP, saya juga Depok, walaupun saya lahir di Subang. Saya mengamati perjalanan apa namanya, ya kota Depok ini. Nah, kalau kita lihat dua-duanya internal di pemerintahan, yang satu pejabat politik, Pak Imam gitu, wakil wali kursa, yang satu adalah birokrat, Pak Supian, Sekda. Nah, tentu ini saya sih melihat sesuatu yang positif, yang bagus saja. Seandainya mereka berkompetisi untuk tadi membangun Depok yang katakannya yang baik, yang progresif, yang memiliki magnet bagi pemerintahan ke depan. Saya rasa Depok ini adalah wilayah yang sentral, yang harus dibangun dalam konteks bukan hanya pembangunan fisiknya, tetapi juga mentalitas dan spiritualitasnya. Nah, saya melihat seandainya ini head-to-head betul, seandainya ini terjadi, ini pertarungan menurut saya yang seimbang, yang cukup sama-sama kuat, karena tahu kelemahan dan kekurangan masing-masing. Ibaratnya sama-sama orang dalam gitu loh. Dan ini menjadi sebuah konteksasi yang menurut saya patut kita tunggu ya, ketika yang satu, tadi wakil wali kota yang satu Sekda. Dan di daerah lain, saya ingin katakan gitu, banyak juga Sekda itu ketika maju di daerah yang menang gitu. Tetapi banyak juga yang tumbang, tergantung gitu ya, tergantung kekuatan dari Sekda itu. Ya, saya melihat misalnya gini, kalau kalkulasinya PKS dengan Golkar itu cukup kuat. Ya, apa namanya di kota Depok, karena itu tadi Golkar ya bersilatur dengan PKS, karena dianggap bagi Golkar ya potensi menangnya ada gitu. Tetapi yang lain juga sama, Pas Rupian juga seandainya didorong gitu, kalau dipasangkan misalkan dengan tokoh yang kuat juga, ya punya kans yang sama juga. Jadi, ini sangat menarik, semuanya masih dinamis, masih berproses, pasti akan ada pergerakan-pergerakan perubahan-perubahan yang cukup cepat ya, dalam menghadapi konteksasi pilkada ini. Ini kan semua lembaga sedang survei ya, kebetulan saya tidak survei di Jawa Barat, saya surveinya di Sultan. Tapi ada lembaga lain yang survei, yang sedang bergerak, nanti kita akan lihat elektabilitas sementara dari kandidat-kandidat yang ada saat ini. Oke, saya kembali ke Pak Hendrik kalau begitu. Jadi Pak Hendrik, kalau kemudian tadi disebut Kang Ujang begitu ya, analoginya adalah, ini kan sama-sama orang dalam, dianggap satu wakil wali kota, satu sekda. Jadi artinya Pak Supian Suri ini menjadi sosok yang kuat, mengerti masalah Depok begitu karena dari dalam? Salah satu yang menurut kacamata kami di koalisi sama-sama, yang paham betul tentang kondisi Depok ya Pak Supian Suri. Sehingga kami mengambil sikap bahwa salah seorang yang menjadi pusat radar kami saat ini adalah Sopian Suri. Oke, jadi itu menjadi sosok yang kuat. Tapi kalau pertanyaannya adalah, enam partai politik, koalisi yang cukup gemuk, masihkah membuka paling tidak misalkan untuk Golkar dan juga Nasdem, bisa untuk bersama-sama dengan koalisi sama-sama? Tentunya kami selalu membuka diri terhadap siapapun itu. Selama kita masih memiliki semangat yang sama, keinginan yang sama untuk membangun Depok yang lebih baik, tentunya kami sangat terbuka untuk itu. Depok ini tidak bisa dibangun sama sendiri-sendiri. Depok ini harus dibangun sama-sama. Depok ini harus dititakan menjadi Indonesian ini. Sehingga pemimpinnya pun ke depan harus betul-betul orang yang mengerti tentang Depok dan bisa menerima segala perbedaan apapun itu yang ada di kota. Termasuk kemudian komunikasi dan kerjasama dengan PKS, Pak Hendrik? Pusisi saat ini kan kita pasti berlawanan dengan PKS. Saya harus sampaikan itu ke Manto. Pak Hermanto ini abang saya ini. Jadi artinya yang lain mungkin, tapi kalau dengan PKS, peralasannya sangat tidak mungkin begitu ya? Sepertinya begitu. Ya karena pengalaman beberapa kali dikada, ya kami selalu berseberangan. Tetapi itu kan dari dinamika politik yang harus kami lakukan. Oke, kecil kemungkinan rasanya. Oke, terakhir saya ke Pak Bebi kalau begitu. Jadi artinya komunikasi akan terus dijalin, tapi apakah dengan PDP kalau tadi Pak Hendrik mengatakan kecil kemungkinan rasanya? Ya, dibilang kecilan masih ada kemungkinan. Jadi segala sesuatunya masih terbuka, kita bangun komunikasi. Konsestasi kan hanya saat pilkada. Setelah pilkada, bahwa pembangunan Depok berhasil itu salah satunya karena dukungan dari PDIP juga. Pak Hendrik ini kan pernah jadi ketua DPRD di jaman eranya Pandu Mahmudi dan Pak Hendrik. Kalau tidak ada dukungan dari Pak Hendrik, bagaimana mungkin pembangunan berjalan di Kota Depok. Jadi sekali lagi, semua pihak mendukung program pembangunan Kota Depok. Jadi tidak hanya PKS, semua partai, anggota dewan, masyarakat, termasuk juga para pakar seperti Pak Ujang ini. Jadi artinya kami terbuka, dan masukkan kami yakin memang belum semuanya baik, tapi kita akan mencoba lebih baik lagi. Oke, baik. Tentu kami publik akan menunggu siapa, kemudian calon, atau minimal adalah siapa bersama dengan siapa dalam koalisinya nanti. Terima kasih atas waktu dan insight dari Pak Renner Sumber. Ada kemudian Pak Bobi, Sekretaris Umum, DPDP KS Kota Depok. Ada Pak Hendrik, Ketua DPC PDP Kota Depok. Dan juga Kang Ujang Komarudinalis Politik Universitas Al-Azhar Indonesia telah bergabung sama kami selamat malam. Sehat selalu semuanya. Iya terwadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih